Mungkin 20-an salib kayu, dari kayu itu gede-gede dia tarik sepanjang kota Dili, itu buat aku amazing lah. Tapi itu bergeraknya kan Mas Beha sendiri, mungkin nggak ada teman atau segala macam. Kepikir nggak kalau waktu itu bisa saja hilang atau gimana? Cuman karena ada jaminan dari Pak Manuel biasanya aman aja gitu. Iya, karena Pak Manuel bilang, Pak Beha jangan khawatir kalau ada upacara keagamaan, semua orang menahan diri. Jadi cukup aman. Jadi yaudah ketika, tapi aku tidak bergerak sendiri. Aku ada teman di sana namanya Lirio, wartawan lokal. Dia kadang-kadang membantu Reuters juga. Jadi aku pergi sama Lirio, sama sopir. Sopir yang, jadi kalau semua ada konflik, kalau aku berangkat, aku mesti harus cari sopir yang aku bisa percaya. Jujur, dan aku harus dapat dari seseorang yang dia bilang bahwa sopir ini bisa dipercaya. Terus kita, nah ini, ini mungkin foto terakhir deh, ini deh. Wah ketutupan lagi sama, mestinya aku matiin ya, aku ya, sebagai gambarnya. Nah, ini cerita di mana nih foto ini, Mas Bia? Ini di kota Dili. Di kota Dili tuh banyak, sering sekali terjadi bentuk antara pro kemerdekaan sama pro Indonesia. Pro kemerdekaan itu sama sebetulnya orang-orang sebelah timur yang ingin merdeka. Dan mereka didukung oleh valintil. Walaupun valintil sendiri tidak turun, lalu konfliknya itu selalu dengan milisi-milisi pro Indonesia, orang-orang timur yang posisinya itu ada di sebelah barat. Jadi antara kota Dili ke arah perbatasan Indonesia lah. Ketika biasanya, ya karena udah sering di sana, biasanya konflik itu bisa ketahuan. Misalnya pagi-pagi orang udah keluar bawa senjata, bawa parang, bawa senjata rakitan, bawa N-16. Oh, ini berarti bawa-bau ada konfliknya, gitu. Kita tinggal cari, kita tunggu konfliknya, lalu kita menimbang-nimbang, kita masuk ke daerah konflik apa enggak. Nah, ini kebetulan ketika saya di hotel, kita udah tahu konflik, lalu ketika makin gede, terus kita kumpul, kita bilang dengan beberapa wartawan, kita masuk enggak ini, gitu. Kebetulan, terus kita bilang, oke kita masuk, terus saya panggil sopir saya, terus kita cari info itu di mana. Kita masuk ke sana, sampai daerah konflik itu, terus kita bilang, oke kita punya waktu 10 menit. 10 menit selesai, enggak selesai, enggak dapat gambar, kita harus keluar, gitu. Jadi sampai di sini, ya kita cuma bisa melihat orang bakar-bakar itu, konfliknya sendiri sudah selesai, kayaknya sudah selesai. Lalu kita foto-foto, 10 menit terus jambut keluar, gitu. Mas Bia, ini sekaligus apa? Mas Bia, tadi ada 11 pertanyaan ya, yang udah disimpan ya. Ya mungkin ini juga pertanyaan ini dulu deh, ini dari Mas Rahmatan Riansa ya. Pendekatannya gimana sih Om, kalau mau lihat konflik seperti itu? Ini juga sangat dekat sekali ya, kalau lihat foto ini dengan itunya ya? Iya, iya. Jadi, kalau udah mau terlihat konflik itu, kita harus persiapkan sejak kita berangkat. Risiko apa yang terjadi, kira-kira apa yang terjadi, lalu. Kita siapkan semuanya sampai detail paling kecil, terus itu dari segi kita. Lalu dari segi pengetahuan, kita harus tahu konflik itu sendiri soal apa. Terus, ketika di sana yang penting itu adalah mata dan feeling. Jadi, ketika kita datang ke sebuah tempat, mata kita harus melihat secara seksama dan melihat gestur-gestur orang-orang itu. Mereka welcome nggak sama kita. Kalau mereka matanya nggak welcome, kita cuma basa-basi dan kita harus pergi. Kecuali kita membawa orang, misalnya, saya membawa Pak, kita masuk ke kelompok pro-kemerdekaan. Nah, karena saya orang Indonesia, saya harus bawa orang yang dikenal oleh mereka. Misalnya, saya bawa Pak Manuel, Pak Manuel yang turun. Lalu Pak Manuel yang bilang, saya bawa wartawan Indonesia, bekerja di sini. Baik Rista, ketika Pak Manuel bilang, oke, Pak Bea, boleh motret, tapi jangan lama-lama. Yaudah, kita motret, jangan lama-lama. Terus kita harus cabut. Sifatnya lebih ke hit and run. Kecuali, kecuali kita sudah nggak bisa hit and run. Gitu. Gitu ya, Mas Rahmatan Diasa ya? Ya, pendekatannya adalah begini, yang pasti kita harus punya nyali. Kenapa? Karena bukan nyali bohong-bohongan ya, bukan takut terus dibikin berani-berani. Tapi secara dalam hati, hati kecil, hati kecilnya bilang apa? Kalau hati kecilnya bilang berani, itu yang dibutuhin. Tapi kalau hati kecilnya bilang nggak berani, jangan berangkat. Karena ketika kita bilang berani, lalu kita bisa menenangkan diri, kita bisa tetap berpikir logis. Yang dibutuhkan meliput konflik itu adalah tetap berpikir logis, sehingga ketika kita melihat sesuatu, kita harus tahu kita harus ngapain. Yang berbahaya itu adalah kalau kita gugup, kita takut, lalu kita tidak bisa berpikir, kita harus ngapain. Apa yang nabah bisa ini, kita lakukan. Gitu. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau hati kecilnya bilang, ah udah, aku nggak berani, jangan berangkat. Jangan dipaksakan ya. Iya, kita nggak bisa mikir. Dan ketika nggak bisa mikir itu ya udah, dekat dengan celaka lah. Karena sama dengan memotret yang lain-lain, memotret konflik itu, logika itu harus ada di depan, bukan emosi. Jadi kalau kita dibentak-bentak atau kita diancam sama mereka, Kalau kita emosi, maksudnya lalu kita berpikir, siapa sih orang ini bentak-bentak? Lalu kita terpancing emosi, yang adanya kita celaka. Yang kita harus pikir bahwa kita kegiatan kesana meliput, kalau mereka bentak-bentak, ya kita minta maaf, kita bilang kita ngapain. Kalau mereka bilang, kamu pergi dari sini, yaudah kita pergi aja. Kira-kira begitu ya jawabannya. Kira-kira begitu. Jadi yang dicatat itu, kita harus gunakan mata, mata supaya awas, terus feeling, berpikir logis ya, poinnya juga ya. Dan menggunakan logika. Jangan emosi di bawah ya. Kemudian ketika di Reuters itu, ketika saya masuk Reuters, saya dapat beberapa pelatihan. Salah satunya itu meliputi darah konflik. Nah, bukunya seperti inilah contohnya. Ada beberapa buku. Itu tata-cara meliputi darah konflik. Nah, itu adalah poin-poin yang harus kita lakukan kalau kita menemukan berbagai macam situasi. Biasanya kursus begini ini dua minggu dan harus direfresh empat tahun sekali. Kalau di Reuters, kalau kita tidak merefresh itu, kita nggak akan dikirim kemana-mana. Sampai kita ngasih tahu, aku udah refreshment nih, workshop yang ini. Kayak pilot ya? Ini buktinya. Ah, benar. Pilot kan juga setiap berapa bulan dia harus masuk simulasi lagi, simulator ya? Iya. Oke. Kang, ini pertanyaan sudah mulai banyak lagi. Ini pertanyaan dari suka di mana saja? Atau suka di konflik juga nggak nih? Kalau sudah ada di tengah konflik, apakah dua kelompok yang bertikai pasti tahu kita wartawan? Mungkin kita rangkum juga, sorry Kang, ini aku rangkum juga pertanyaan yang lain. Apakah kita waktu meliput itu kita harus pakai identitas wartawan yang kelihatan? Atau misalnya pakai jaket pers atau segala macam? Ini juga rangkum dengan pertanyaan yang lain ya? Iya. Ketika saya jadi wartawan itu, rompi pers itu sangat tidak lazim. Tidak ada wartawan yang pakai rompi pers, ada tulisannya. Yang lazim itu kita bawa kamera atau pakai rompi anti peluru. Jadi bukan rompi-rompi yang banyak dipakai atau dijual di... Di seneng. Ya, kayak gitu lah. Nah, kalau kita bawa kamera, secara umum dan rata-rata mereka tahu kita wartawan. Biasanya kita bukan jadi sasaran pertikean, tapi dalam konflik tidak ada jaminan kita tidak jadi sasaran pertikean. Artinya kita harus tahu kapan kita mau motret, lalu kapan ini cukup berbayar dan kita harus lari. Nah, ini dari Fauzi Chaniago. Di setiap zona konflik selalu kan ada dua pihak atau lebih yang bertikai. Nah, dalam jurnalis selalu menjadi netral. Sebaiknya kita berada prosesi mana? Apakah dia di antara mereka itu, apakah di militer? Ini pertanyaan dari Fauzi Chaniago. Gini, wartawan itu harus netral. Jadi dia tidak boleh ikut salah satu pihak yang bertikai. Tidak boleh. Itu aturan baku. Jadi, mau di Tim-Tim, mau di Ambon, mau di Afganistan, mau di Aceh, kita tidak boleh ikut salah satu pihak yang bertikai. Gitu. Kita harus berjalan sendiri. Kalau sekali kita masuk militer, ya kita harus ikut militer dulu. Terus. Jadi kayak di Afganistan itu, saya pernah berkesempatan embed sama pasukan Amerika. Saya datang ke Afganistan, saya langsung masuk pangkalan militer Bagram. Saya embed sama mereka selama dua minggu dan saya tidak akan kemana-mana. Ikut dengan mereka selama dua minggu. Tidak boleh keluar masuk, keluar masuk, tidak boleh. Ketika itu sudah selesai, ya saya balik ke rumah Reuters. Saya balik ke rumah Reuters. Saya akan istirahat selama seminggu. Baru kemudian saya diperbolehkan motret ke kota, tidak ikut kanan sama kiri. Di Timur-Timur juga, kita tidak boleh embed dengan salah satu pihak yang bertikai. Kita harus sendiri bergerak netral. Nah, di situ lalu besar sekali fungsinya wartawan lokal, fixer. Fixer itu pembantu kita biasanya orang lokal, yang akan memberitahu kita banyak hal. Biasanya kalau sebuah tempat baru, saya biasanya memakai fixer. Fausi tahu lah fixer. Nah, ada kesalahan yang pernah, kenapa Ersa Siregar, kalau masih ingat. Yang meninggal, RCTI. Bersama Ferry Santoro, dulu ditawan oleh GAM. Sebelum meninggal, ditawan dulu ya? Iya, wartawan RCTI sama kameramennya. Jadi mereka pergi kemana-mana dengan sopir, seperti saya juga. Nah, masalahnya ketika mereka mau pergi, melintas kota, mereka mengatakan ada perempuan, sepasang perempuan yang ingin ikut sama mereka. Gitu. Nah, sama Ersa diajak, gak taunya dua orang wanita itu adalah istri dari tentara Indonesia. Ketika di jalan, mobil mereka dicegat sama GAM. Sebetulnya biasa, pencegatan itu biasa. Mereka hanya mengecek siapa kita, kita bawa siapa, mau kemana, segala macem. Nah, masalahnya di mobilnya Ersa itu ada dua orang itu. Siapa itu, Ersa gak tahu, jadi mereka semua ditawan. Sampai identitas perempuan dua wanita itu ketahuan bahwa mereka tentara, istri dari tentara Indonesia. Jadi apa yang ada di benak orang-orang GAM? Oh, berarti RCTI support tentara Indonesia. Sebetulnya sesimpel itu. Jadi mereka ditawan. Itu kesalahan terbesar yang Ersa lakukan. Jadi kalau di daerah konflik, misalnya dari tempat kita tugas, kalau kita di Jakarta, misalnya kemana, kita bertiga, yaudah stick aja bertiga. Kalau kita punya fixer di sana, lalu jadi empat, yaudah kita fix berempat. Dengan alasan apapun orang ingin ikut kita, sebaiknya kita tolak. Dan saya selalu menolak. Karena itu akan jadi bumerang buat kita. Seperti yang terjadi sama Ersa. Gitu. Oke. Berarti posisinya harus netral poinnya, ya? Harus netral. Harus benar-benar netral. Gitu. Kang, ini udah masuk menit 24. Sebentar lagi, 10 menitan lagi. Mungkin kita nanti akan terputus. Mungkin bisa dijawab satu pertanyaan lagi. Oh, ini menanya dari Mas Dwi Prasetyan. Ini nanya soal foto yang terakhir, nih. Ada alasan khusus nggak foto sebelumnya itu mukanya tertutup? Yang manakah yang ini? Enggak. Enggak. Jadi, ini saya ambil refleks. Karena di depan ada penembakan. Mereka mau lari ke depan. Lalu, orang ini mengambil senjatanya. Mengeluarkan dari sarung. Gitu. Itu... Nah... Senjata apa ya? Kalau nggak kenal dulu. Sebentar. Itu senjata tajam. Senjata tajam. Iya, semacam golok ya? Iya, iya, iya. Semacam golok. Enggak, nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya? Oke. Khusus, nggak ada. Saya milih ini karena... Gambar ini aktif. Gitu. Aktif maksud saya, dia melakukan sesuatu, jadi secara visual dia lebih menarik. Jadi, emang pas mukanya ketutupan, ya ketutupan aja ya? Jadi, nggak ada alasan tertentu. Iya, bener. Oke, ini ada lagi. Nah, mungkin tadi terlewatkan juga, tapi udah di tengah dari Mbak Asi ya. Ini mungkin di luar hal teknis. Perlu nggak sih dukungan keluarga saat melepas untuk meliput konflik seperti ini? Seperti apa sih dukungan keluarga? Saya mau pergi perang juga jadinya, kan? Perlu sih. Perlu sekali. Karena setiap kali mau berangkat, saya mesti minta izin. Sama istri. Karena dengan begitu, saya bisa melepaskan semua tugas saya sebagai Bapak di rumah. Ketika tugas itu, sebagai Bapak itu lepas, lalu saya bisa, saya bisa mencurahkan semua pikiran saya di daerah konflik itu. Gitu. Kalau sekarang, dulu komunikasi nggak seperti sekarang? Sekarang enak sekali. Kalau dulu agak susah, tapi selalu, saya selalu berusaha menyempatkan telpon ke rumah. Gitu. Oke. Atau kalau nggak, kirim SMS. Cuma bilang, aku mau tidur, hari ini aman. Walaupun nggak aman, aku selalu bilang, hari ini aman. Supaya istriku nyaman. Tenang ya? Iya. Betul. Sebetulnya, problem terbesar menjadi wartawan sering konflik ketika kita sudah punya keluarga adalah orang rumah. Gitu. Karena sebetulnya istri yang menerima beban lebih parah, dia hanya was-was tapi tidak tahu apa-apa. Ngerti nggak sih? Kalau saya datang, saya was-was di tempat itu, tapi saya menghadapi tempat itu. Iya. Gitu. Kayak gitu. Kalau yang ditinggal, nggak ngerti situasi kita seperti apa. Dia hanya berpikir, punya pikiran macam-macam yang nggak jelas juga. Berarti, dukungan keluarga itu penting supaya juga pas saat meliput, kita juga lebih bisa fokus, tenang, walaupun juga setiap hari kita juga punya kewajiban moral untuk bahasanya, melaporkan situasi lah biar yang ditinggalkan juga tenang gitu ya, Kang. Demikian ya, Mbak Asih ya. Oke. Mau bacain yang pertanyaan yang sebelah itu salah satunya? Boleh. Ini ada ada pertanyaan Krista nih yang menarik. Pernah nggak, Mas? Mas, miss sama feeling saat konflik. Misalnya, feeling udah bilang sekarang saatnya cabut, tapi masih ingin motret karena momennya keren banget. Terus, apa yang dilakukan? Krista. pernah. Aku pernah miss. Bukan miss sama feeling. Tetapi feelingnya dapat, tapi saya dilawan. Feeling. Feelingnya dilawan. Ya, itu di tim-tim itu. Jadi, jadi itu udah konflik. Dari pagi itu udah terasa ada mau konflik. Terus, saya balik ke rumah Reuters, saya bilang, ini kayaknya akan ada konflik. Terus, kita nyusun rencana pergi ke daerah konflik. Pergi ke tempat kira-kira yang akan terjadi konflik, kita nunggu di situ. Bener konflik, motret segala macem, kita udah bikin rencana keluar, exit. Karena saya keasikan motret, saya lupa kita punya rencana exit. Jadi, kalau dia udah mengeluarkan tembakan lebih dari 10 kali, lalu seseorang memakai senjata organik dalam arti M16, bukan lagi senjata rakitan, kita harus cabut. Nah, ada kan yang digambar tuh masih yang lari pakai bawa senjata M16 tuh. Nah, saya antara takut-takut sama saya bilang, oh ini, ini aku harus dapet nih. Gitu. Sampai aku lupa, oh iya, ini udah lembak beberapa kali, dia udah ganti magazine baru, kita harus exit. Akhirnya aku lari ke tempat kita janjian. Kita lari ke tempat janjian, ketika aku sampai di situ, mobilnya udah pergi, kelihatan di ujung. Jadi, aku udah ditinggal sama supir sama reporter. Terus, nah masalahnya tempat aku lari itu semua lari ke sana, sambil nembak-nembak. Jadi, aku merupakan daerahku itu sasaran empuk. Nah, teman-teman semua lari belok kanan, aku belok kiri, karena ke tempat janjian. Jadi, aku ke tempat yang, apa ya, ke tempat yang salah. Mereka lari ke arahku, karena dua kubu itu saling kejar-mengejar. Kemudian, mereka open fire, gitu-itu. Terus, aku cuma melihat bahwa, kalau lihat, mereka nembak, kayak gitu kan. Aku lihat bahwa, oke, berarti sasaran ini ada di dada perut kepala. berarti aku harus ada di bawah mereka. Nah, kebetulan di sebelah kanan itu ada parit gede, saluran irigasi. Aku masuk ke dalam saluran irigasi. Aku lari di sepanjang saluran irigasi itu menyelamatkan diri. Nah, ketika aku lari, saluran irigasinya sejajar sama jalan. Ketika aku lari, di jalan itu ada anak-anak muda, kelompok anak muda pro kemerdekaan, ada yang kena tembak, yang lainnya narik-narik di jalan. Jadi, anak itu udah berdarah-darah, nggak bisa jalan, sama temen-temennya ditarik-tarik gitu. Bukan di bawah-bobong lagi, tapi ditarik-tarik. Aku cuma bilang dari bawah, oh, ini momen bagus nih. Aku harus motret. Jadi, aku bilang naik dari atas parit nggak ya? Kalau naik di atas parit, berarti kan sasaran tembakan searah dada tuh. Paling nggak turun ke perut atau ke paha. Nah, sekarang posisiku aman karena aku ada di bawah kan. Di bawah itu. Karena ada di parit. Aku cuma berpikir naik nggak ya? Naik nggak ya? Terus aku bilang, oke, aku naik. Aku ambil tiga frame aja. Gitu. Aku udah bilang kalau diriku sendiri. Jadi, aku lari mendahului mereka di sepanjang parit. Terus aku naik. Aku jemput mereka. Jadi, mereka lari ke arahku. Aku foto. Udah tiga frame. Aku udah bilang, bea balik. Oke. Pada saat aku bilang, bea balik. Itu aku bilang, satu lagi, satu lagi. Gitu. Ada bisikan seperti itu. Akhirnya, aku foto lagi. Pada saat aku balik badan itu, aku kena tembak. Nah, tapi... Kang Bia, nanti cerita kena tembaknya nanti dulu. Ini, dua menit lagi kita akan terputus ya, teman-teman. Ya. Kita lanjut lagi nanti nih. Jadi, mungkin kita butuh satu atau dua menit untuk memulai kembali. Ini, ceritanya lagi seru-serunya. Tapi kan kayak iklan, pas seru-serunya kita cut dulu, Kang. Ya. Jadi, supaya teman-teman nggak kaget, ini waktunya remaining tinggal satu menit sepuluh detik ya. Nanti kita akan lanjut cerita yang barusan. Momennya yang situ yang ketembak itu ya. Demi dapetin foto yang disebutkan tadi. Dan itu juga zaman dulu gilanya pakai slide atau itu ya. Masih film semua kan itu. Pakai film. Pakai film. Negatif. Iya. Nggak zaman sekarang yang bisa diulang atau gimana. kalau... Nggak. Jadi itu ketika ketika mau konflik kita harus berhitung. Ini harus film baru. Motret itu harus ngitung. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ini masih ada 16. Oh, ini tinggal 4. Gitu. Ketitanya tinggal 4. Ada apa-apa. Oh, aduh. Ganti foto film baru. Ganti. Nah, nanti kita cerita tuh. Itu momen pas kan isi film cuma berapa itu. Mau slide atau negatif. yang mau mati. Oke, teman-teman. Kita minta waktu dua menit untuk mulai lagi ya. Ini karena sudah film yang nikmati ya. Thank you. selamat menikmati ya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya.